Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengumumkan telah masuknya COVID-19 varian Delta di Yogyakarta Adanya COVID-19 varian Delta di Yogyakarta berdasarkan hasil pemeriksaan BGS di Laboratori Vokja Genetik FKKMK UGM Dari hasil pemeriksaan BGS terhadap 25 spesimen yang terdiri atas 15 orang dewasa dan 10 anak-anak mengindikasikan 20 orang telah terpapar varian Delta Dari jumlah yang terpapar varian Delta 11 kasus orang dewasa dan 9 kasus anak-anak Penyebaran mutasi varian baru merujuk pada pertambahan kasus positif COVID-19 di Yogyakarta yang terjadi secara merata beberapa bulan terakhir Varian Delta memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi dan saat ini tidak ada perbedaan dalam upaya pencegahan dan pengobatannya Perlu kami sampaikan bahwa hasil pemeriksaan BGS terhadap 25 spesimen yang terdiri atas 15 orang dewasa dan 10 anak-anak mengindikasikan bahwa 20 orang telah terpapar varian Delta Dengan rincian 11 kasus pada orang dewasa dan 9 kasus pada anak-anak Gubernur daerah IPI Yogyakarta merekomendasikan sejumlah hal dalam menghadapi COVID-19 varian Delta Di antaranya, kecepatan cakupan vaksinasi COVID-19 pada masyarakat memperkuat tracing, proses isolasi mandiri harus dipastikan aman serta memperkuat protokol kesehatan